video ini saya buka dengan cerita beberapa hari belakangan fighter yang diremehkan naik meta seperti xbox, aluka, zilong apalagi aulus dan kolet fighter ini sangat mendominasi di klasik dan ranket sering banget dipake kalau dibilang bagus itu lumayan tapi kalau dibilang lumayan kok bagus banget karena itu inilah 3 xp laner terkuat terbaik yang saya temukan coy fleksibel digunakan mekanik rendah, slow hand pun bisa sinyal kuning ijo kuning ijo, merah ijo biru pun bisa coy bukan zilong tentunya coy apalagi aluka execute seperti sebelumnya ya coy bukan sok tau atau menggurui loh coy saya hanya ingin berbagi coy kalau gak suka kita baku hantam di komentar aja coy let's go nomor 3 yaitu uranus coy saya tidak peduli kau mau panggil hero ini apa coy entah uranus, uratot, ngin uranus atau uranus yang terpenting ini xp laner meta coy bisa digunakan oleh pejantan untuk adu mekanik di xp lane bisa tb tower bayuan dengan tower atau sekedar 1 vs 5 pun gaskan coy kalian pasti sudah tahu ya coy bahwa dengan modal basic emblem yang mana ranknya itu diris banget coy uranus itu gak perlu bolak balik ke base ya coy gak perlu beli buku coy gak perlu belajar lagi coy kau pasti langsung beli celurit itu coy kalau bisa coy kau bisa juga coy ganti full immortal 7 coy wehehe bisa apa? bisa 8 menit end coy kamu nya yang ke end wehehe jadi dengan settingan emblem dan set build ini uranusmu akan semakin di depan coy iya kabang gitu yual roll iya coy trust me bro wehehe kalau pakai uranus tetap puas pada ya coy kesalahan orang pakai uranus itu mentang-mentang darah full pakai immortal winter setak 20 jangan asal maju sendiri ya coy open map kayak pendekar naga coy sekuat-kuatnya uranus banyak juga coy kalau digebukin 5 orang kau pikir walau setakmu 20 kau bisa hit and run darah nambah terus kau pikir gak bakal banyak digebukin maxman sama magi ingat coy mereka itu juga manusia mereka itu bukan bot loh coy mereka itu sepertimu menggunakan seluruh power hero nya untuk menang coy kecuali kau memang uranus bawa 5 immortal coy 8 menit end itu coy musuhmu yang nge-end ingatlah coy bahwa uranus merupakan tumbal proyek ya coy jadi dimanapun ada musuh jadilah tumbal proyek yang berguna coy musuh sekarat langsung bantu coy bantu apa bang ytw yualrol bantu kirim ke base tanpa recall seperti menit 226 kita open map waduh ciluk ada dirut langsung kita sikat coy ceprot kasih stiker lalu hajar siapapun yang lewat demi apa demi turtle coy ada burung kita sikat ada franko bengkel kita sledding coy jadi tumbal proyek pun kita siap gesken nomor 2 yaitu terisla coy lah kenapa tidak xbox bang ytw yualrol xbox kan lagi op bang xbox memang gampang coy tapi terisla lebih berguna sebagai xp laner terkuat untuk war coy terisla bukan tipe xp laner yang cicil-cicil coy xp laner yang gampang diculik coy kayak nana ini hero batu gak ada yang mau nyulik coy ngapain nyulik bapak-bapak ini coy buang-buang waktu coy mending cari nana gemoy wehehe pakai terisla itu mudah coy detik 29 langsung cut minion gak peduli ada 5 orang 10 orang 11 orang kita cut aja coy minionnya coy kalau mau cut tapi dikagetin om amon santuy coy kayak gini om amon gak sakit kok coy ceprot nah sekarat kan coy santuy coy walaupun sekarat lawan uranus yang nge-cut lane kita gaskan balik coy ceprot ceprot sini lho maju pulang kau dicari bapakmu nah gitu pulang kau prioritas kan beli blood last egg ya coy menit 2.13 kalau lihat jungler turtle sendirian ya kita gaskan coy kita bantu coy ceprot langsung ulti coy skill 2 sledding beliau wah mati gak tuh kau wah kalau udah pake blood last gini coy kalau sekarat gak usah pulang coy tinggal gebukin apapun yang lewat auto full darah coy ini emblem dan build terisla ya coy gunakan dengan bijaksana minimal share ke bapakmu ya coy biar bapakmu bangga yang penting pake terisla itu jangan sekali-kali pake terisla genre attack speed ya coy pokoknya jangan coy nanti orang tuamu didoakan weh heh apalagi kau solo rank iya kan coy nomor 1 itu yu zhong coy kalian tau gak coy kenapa yu zhong itu bagus banget dipake di season 29 coy hayo lho bukan karena ultimate-nya bisa jadi naga coy bukan karena cepet clear minion sekarang coy bukan juga karena yu zhong bisa jadi naga attack speed coy kayak terisla tapi karena beliau mudah digunakan coy cocok banget untuk mabar genre barbar coy solo rank dengan bapakmu coy kamu suka pake fighter apa coy hayo lho dirot waduh coba dong yu zhong coy coba pake emblem dan build terbaru yu zhong 2023 ini coy gunakan dengan bijaksana sepel tergantung dirimu kalau saya sih apapun hero nya sepel maraton solusinya coy ini video yu zhong yang lama ya coy kalian bisa lihat putih-putihnya coy efek larinya di bawah ber hp saat basic attack nya coy ya gitu coy saya pake match ini karena bagus coy bagus banget buat jadi tumbal proyek walaupun saya feeder yang penting jadi tumbal proyeknya itu tidak sia-sia coy karena apapun jenis yu zhong nya coy asalkan pasif sederah darahnya masih ada gua tetep pake nih hero coy walaupun naganya kena sunat dikit itu gak ngaruh coy karena yu zhong ini bagus banget coy jadi tumbal proyek temanmu nge-push tower kau jadi naga nahan musuh temanmu ngelot kamu jadi naga dan siap berkorban 1 vs 5 lewat semak-semak cari musuh ajak gelut coy temanmu tartel kamu jadi naga cari musuh ajak baku hantam coy biar gak bisa tartel walaupun berakhir jadi tumbal proyek yang feeder tapi tetep coy dapat tartel jangan sia-sia akan jadi tumbal proyek ya coy enak banget pake yu zhong coy cuma jadi naga lalu terbang jalan-jalan nemu musuh ajak baku hantam lalu kalah jadi tumbal proyek pulang recall kalau mau nge-end musuh ya tinggal terbang cari kor ajak gelut biar gak bisa pukul minion ya gitu coy kalaupun coklat ya gak apa-apa yang penting menang fungsi yu zhong itu jadilah tumbal proyek yang berguna coy saya wahyu walrul adius vikrori zangat yang bernama yang bernama memang yang bernama yang bernama viktory Terima kasih telah menonton!